Intro Bertempat di gedung 3 lantai 8 Rumah Sakit Umum Kota Tanggerang Selatan, 28 dari 349 tenaga kesehatan yang biasa bertugas DRSUD Kota Tanggerang menerima suntikan vaksin booster. Dua vial vaksin Moderna yang digunakan sebagai vaksin booster telah siap untuk disuntikan ke tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Sebagai mana prosedur penyuntikan vaksin COVID-19 selama ini, para tenaga kesehatan wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah sebelum disuntik, dan observasi pasca penyuntikan. Sejumlah tenaga kesehatan yang kembali disuntik vaksin ini mengaku tidak merasakan gejala apapun setelah disuntik vaksin dosis ketiga ini. Mereka berharap vaksin yang mereka terima memperkuat kekebalan tubuh mereka terhadap virus corona. Mungkin ditanyakan penyakit-penyakit komorbid, kebetulan saya alhamdulillah nggak ada, cuma potensi aja sedikit tinggi, tapi masih terkontrol. Kalau potensi sendiri, ya biasa-biasa aja nggak ada. Istirahat, sarapan itu aja. Dan jangan lupa berdoa, benar-benar kita selalu dalam minum Allah. Rencananya kegiatan penyuntikan dosis ketiga bagi tenaga kesehatan ini akan dilakukan secara bertahap selama satu bulan. Vaksinasi booster yang diadakan di RSU Tangan Selatan, hari ini kami berdana melakukan vaksin terhadap nafas kami dengan jumlah 28 orang. Saat ini pemerintah hanya memprioritaskan pemberian vaksin dosis ketiga ini bagi tenaga kesehatan yang memiliki resiko paling tinggi tertular karena setiap hari merawat pasien COVID-19. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang, Selatan, Bantan.